Bantuan 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 B yaitu bersamaan dengan TNI, yaitu Pak Dardin yang menginisiasi dapur umum ini. Memang kemarin di Portopinta juga beliau TNI sudah mengadakan dapur-dapur umum juga di beberapa instansi, mungkin sekarang di DPRD dengan ada 300 nasibok untuk dibagikan keluarga sekitar di DPRD dan warga desa Nagrag yang terdekat di DPRD. TNI ngaliwatan Babinsa Anuayadi Kabupaten Cianjur. Pada hari ini Alhamdulillah kita bisa menggelar dapur umum bersama DPRD Kabupaten Cianjur. Atas berdasama dengan Pak Ganjar, Stakutuan DPRD, kita membagikan paket nasibok ini setiap hari untuk membantu masyarakat yang terdapat COVID-19 di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah hari ini bisa dikeras paket, besok 500, dan usaha nanti kita perlukan selama pandemi COVID-19 ini masih tertentu langsung. Selama di tengah pandemi COVID-19 ini bagaimana ekonomi keluarga ini? Jadi drop ya, jadi susah. Jadi ini memang jadi susah. Terus dengan adanya pemberian ini bagaimana? Agak terbantu atau? Ya, jadi terbantu. Warga mengharap wabah COVID-19 bisa segancang dan lekasan, sangkan bisa nyorang kegiatan kawasan sari, turut apa ekonomian bisa normal di. Heri Setiawan, Bandung TV